Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you what's up guys balik lagi dengan gua Adi isi sutub dibocoran update terbaru game freefire battleground sebelum masuk ke videonya disini gua mau merekomendasikan salah satu website yang berisi seputar game freefire seperti bagaimana cara mendapatkan diamon karakter alok elit pas dan lain-lain di game freefire dengan legal dan mudah cuy hanya di teknokim.com untuk linknya ada di deskripsi ya cuy Oke pada kesempatan kali ini cuy gua mau share dan membahas beberapa event yang akan rilis di game freefire mulai dari event 30.000 diamon gratis event Magic Cube gratis sampai dengan event top-up berhadiah dan lain-lain Oke yang pertama ada bocoran elit pas terbaru season 28 bulan September sebelum kita masuk ke apa saja hadiah dan item keren yang ada pada hadiah elit pas karakter baru season 28 nanti alangkah baiknya kita lihat dulu trailer dari elit pas season 28 ini sekui Oke di awal trailernya kita diperlihatkan tampilan dari set bandel karakter ceweknya ya waduh ada joki balap liar juga nih langsung terjadi adegan baku hantam disini nih set keren kan gua anjay tema dari elit pas ini itu bataladas ruas yang artinya petarung jalanan anjay petarung dan disini gua cuman bahas atau review hadiah atau item item eksklusifnya saja ya Oke untuk hadiah hadiah bonusnya enggak begitu penting lah ya kita bahas ya cuman gitu-gitu aja cuy oke yang pertama ada skin terbaru dari senjata parang untuk desainnya keren sih ini skin cuy kayak ada gambar setengah topeng dari set bandel versi cowoknya ya tema samurai samurai gitu tuh topengnya yang kedua ada skin terbaru dari kendaraan mobil Amphibie dan skin ini sudah pernah gua bahas di video sebelumnya ya cuman keren buat koleksi default aja cuy yang ketiga ada set bandel eksklusif untuk karakter cewek untuk desain tampilan dari set bandelnya lumayan nih terdapat animasi glowing glowing gitu ya di bagian penutup mulutnya cuy yang yang kayak gigi atau taring ini gitu kan terus di bagian lututnya juga ada desain topeng samurai dengan animasi glowing glowing juga di bagian tanduknya nih Garena detail dan kalau kita perhatikan untuk desain skin rambutnya mirip sama tenten di anime Naruto Shippuden cuy Wow waduh Free Fire X Naruto yang keempat ada skin terbaru dari senjata pistol M500 untuk desainnya disini biasa aja ya nggak ada yang spesial dari skin terbaru M500 ini cuy yang kelima ada skin terbaru dari tas atau backpack untuk desain dan tampilan skinnya keren abis cuy mulai dari tampilan level satunya level 2 nya apalagi tampilan level 3 nya ya kan cuman disini nggak tahu nih seberapa besar tampilan skin tas atau backpack ini ketika kita pakai di ingame ya kan Apakah ukurannya kecil sedang atau besar kalau misalkan tampilannya besar bakalan kurang enak aja sih dipakai cuy berasa berat atau gerakan karakter kita jadi kelihatan lambat ya kan dan semoga saja ukuran skin tas ini tuh sedang-sedang saja gitu kan cuy yang keenam ada emote terbaru bersih-bersih dari debu nah emote ini sumpah keren banget cuy seperti yang gue katakan di video sebelumnya ya kan jika kita berhasil kill pro player atau player master atau kita berhasil ngeratain satu sekuat sendirian ya kan terus kita emotin mereka pakai emote ini cuy udah sih ke ke damn rata kalian cuy yang ketujuh ada skin terbaru dari skateboard untuk desainnya lumayan sih cuman animasinya emm udah pasaran cuy skin skateboard yang ada animasi kayak gini ya kan tolonglah Garena buat desain animasi yang baru atau yang beda dari skin skateboard lainnya ya kan kami bosen nih dengan skin-skin yang animasinya kayak gini-gini doang gitu kan tolong gitu kan yang kedelapan ada skin terbaru dari loot box atau dead box nah ini skin keren dan epic banget cuy ada desain topeng samurai dan ditambah lagi ada animasi menyala-menyala gitu nih di bagian mata dan sekitar loot boxnya yang kesembilan ada set bundle eksklusif untuk karakter cowoknya nah untuk desain skin rambut dan topengnya bertema samurai ya terus untuk desain celananya masih sama dengan desain celana dari set bundle versi ceweknya tadi keren sih tapi kalau gua pribadi kurang suka nih dengan set bundle yang kelihatan berat gini cuy gak tau kalau kalian gimana ya kan ini tergantung playernya masing-masing lah ya kalau suka ya beli elite pass kalau enggak ya enggak papa dan untuk harga dari elite pass season 28 ini apakah 500 diamond atau 600 diamond serta apa hadiah dari pre-order elite pass ini ntar bakalan gua share kepada kalian semua cuy jadi tungguin aja ya kan yang kedua ada event magic cube gratis nah jadi nanti akan ada event spesial anniversary free fire yang ketiga dengan hadiah magic cube gratis wow dan cara mendapatkan item magic cube ini itu mudah sekali cuy cukup kalian login dan bermain pada peak day event anniversary atau tanggal 22 Agustus besok kalian akan berkesempatan mendapatkan cube fragment dengan gratis cuy misalkan kalian main di tanggal 22 ya kan setelah matchnya selesai kalian akan di drop item cube fragment secara random cuy jadi kalian bisa mendapatkan 5 cube fragment 10 cube fragment 15 cube fragment 20 cube fragment 25 cube fragment dan jika kalian hoki atau beruntung kalian akan mendapatkan 30 cube fragment hanya dalam satu kali bermain saja cuy wow dan setiap player hanya bisa mengumpulkan atau mendapatkan 100 cube fragment saja jika cube fragment kalian sudah ada 100 kalian bisa langsung tukerin item cube fragment tadi dengan item magic cube agar bisa kalian tukarkan dengan set bundle yang ada pada hadiah penukaran magic cube gimana cara nukerinnya bang nah jadi gini cuy kalian pilih shop di game free fire terus kalian pilih redem terus kalian pilih cube fragment terus kalian pilih exchange cuy mudah bukan? ya jelas mudah kali ya kan cuma gitu loh ingat ya event ini hanya berlaku atau hadir pada tanggal 22 Agustus saja cuy jika kalian ketinggalan eventnya jangan nangis ya yang ketiga ada info rilis karakter baru Hayato awakening nah jadi karakter baru Hayato awakening ini akan hadir atau rilis pada tanggal 19 Agustus nanti dan cara mendapatkan karakter Hayato ini bisa kalian simak pada video info bocoran kemarin yang membahas karakter Hayato ini cuy ini karakter keren dan over power banget sih jika skill shieldnya aktif tembakan musuh itu bakalan gak berasa cuy di karakter kita selamat menikmati gila sih ini bakalan menjadi meta baru di game Free Fire ya kan yang keempat ada event 30.000 diamon gratis nah pada event anniversary ini akan hadir event berhadiah 30.000 diamon dengan gratis cuy cara mendapatkan diamon gratis ini tuh cukup simple dan gampang ya kan cukup kalian ajak atau panggil temen kalian pada event misi friends callback kalian akan mendapatkan loot crate yang berisi berbagai hadiah di dalamnya untuk satu kali undangan teman kalian akan mendapatkan satu loot crate random reward untuk tiga kali undang teman kalian akan mendapatkan tiga loot crate random reward dan seterusnya terus untuk pemain yang diundang atau di invite akan mendapatkan lima loot crate random reward dan jika kalian beruntung kalian akan mendapatkan 30.000 diamon dengan gratis cuy yang kelima ada event top-up berhadiah nah nantinya akan hadir event top-up berhadiah skin katana lobby di game Free Fire pada tanggal 17 Agustus cuy dan cara mendapatkan skin terbaru katana ini kalian cukup top-up diamon sebesar 200 diamon kalian sudah bisa mendapatkan skin katana lobby ini yang keenam ada info rilis pet terbaru pingwin atau Mr. Wagor nah jadi pet terbaru pingwin atau Mr. Wagor ini akan segera rilis di game Free Fire cuy dan dikabarkan bahwa pet pingwin ini akan rilis pada event top-up berhadiah untuk mendapatkan pet pingwin ini ini itu mudah sekali cuy cukup kalian top-up diamon sebesar 100 diamon kalian sudah bisa mendapatkan pet terbaru pingwin ini untuk di beberapa server lain pet pingwin ini rilis pada event top-up 100 diamon dan untuk di server Indo bisa jadi sama juga akan rilis pada event top-up 100 diamon atau beda nominal top-up nya Oke atau bisa juga rilis pada event dengan gratis jadi kita lihat nanti ya cuy Oke mungkin cukup segini aja untuk video kali ini jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like dan share ke temen-temen kalian supaya mereka tidak ketinggalan info update terbaru dari game Free Fire gua adisi disutup cabut dulu sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battlegrounds salam update sub indo by broth3rmax